Sudah kelihatan semua? Tapi dok, terlihat dok. Oke, jadi hari ini kita akan membahas lagi ya tentang anatomi endokrin dan metabolik. Nah, ini mohon maaf, kita kuliah pakai bahasa daerah ya. Jadi tolong dimengerti dengan baik dan benar. Jadi learning objective, ini adalah tujuan pembelajaran kalian. Pada akhir perkulian ini, para mahasiswa harus bisa dan harus dapat mendeskripsikan tentang bagaimana posisi dan struktur dari kelenjar endokrin. Nanti kita akan membahas mulai dari hipotalamus, hipofisis, atau pituitari, pineal, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, ovarium, dan pestis. Nah, kemudian yang kedua, kalian harus mengetahui tentang hormon apa saja yang diproduksi oleh kelenjar tersebut. Jadi mungkin lebih banyak saya akan berbicara tentang aspek klinis pada kuliah hari ini. Kemudian yang ketiga, kalian harus bisa terutama ya, kalian harus bisa memahami tentang struktur dari hipotalamus yang berhubungan dengan glandular hipofisor. Dan yang terakhir Sorry, hipotalamus yang berhubungan dengan hipofisil Nanti di situ kita akan mendeskripsikan Kira-kira bagaimana peredaran darah Blood supply dari endokrin Kemudian blood supply dari khususnya hipofisis Dan bagaimana sistem sarap yang berhubungan dengan endokrin Kita kembali Endokrin merupakan suatu sistem Yang terbentuk oleh tujuh Yang dibentuk oleh tujuh Tapi sebenarnya ada sembilan Jadi sebenarnya ini Tujuh different glands Artinya ada tujuh kelenjar yang berbeda Yang dimana mampu Membuat suatu reaksi kimiawis Yang disebut dengan hormon Jadi intinya endokrin itu adalah Bagaimana cara kerja hormon Atau struktur tersebut Atau organ endokrin tersebut Mengeluarkan hormon Nah yang kedua Hormon adalah suatu substansi Berupa Suatu pesan Yang dapat mengontrol Macam-macam fungsi dari tubuh kita Jadi Sistem pengontrolan itu Atau sistem Sinyal Atau messenger ini Adalah kerja dari hormon Sifat dari hormon itu adalah Memberikan sinyal kepada Organ-organ tertentu Jadi tergantung organ endokrinnya Kelenjar endokrinnya apa Dia mempunyai sinyal apa Jadi fungsinya berbeda-beda Nah secara garis besar Endokrin mempunyai fungsi Untuk mengontrol Pertama Satu Pertumbuhan Kedua Reproduksi Ketiga Sexual development Ini maksudnya ciri-ciri seksual Pada manusia Kemudian Use and storage of energy Bagaimana menggunakan energi Baik penyimpanan Maupun penggunaan energi Terus Responsive to Sicle Stress Trauma Jadi dia mempunyai respon Terhadap trauma Sikis Kemudian Level of With salt Jadi bagaimana Dia mengendalikan Level Kesairan Seperti garam Gula Yang berada di dalam darah Jadi sebagian besar Ini kerja Penting dari Hormon endokrin Nah Ini dia Hormon endokrin Hormon Kelenjar endokrin Yang pertama ada Pinial Kemudian Glandula Hipotalamus Kemudian Pitituari Atau Hipofise Tiroid Paratiroid Timus Adrenal Pankreas Ovarium Pada Perempuan Dan testis Pada Laki-laki Terima kasih Nah Untuk bagian pertama Kita akan membahas dulu Tentang Hipotalamus Hipotalamus Dia berlokasi Di tengah Dari otak kita Dari cerebrum Jadi di bagian middle Di tengah Tempat Atau center Of the middle Brain Jadi dia ada Di dalam tengah Dari otak kita Jadi letaknya Kalau Dia berada Di kafum Kranium It makes Hormons The increase Of decrease Jadi ini membuat Fungsinya sebenarnya Sebagian besar Itu untuk Meningkatkan Atau menurunkan Pelepasan Dari Hormon Yang Dikeluarkan Oleh Glandula Hipofise Nah Jadi ini kerjanya Jadi sebenarnya Kerjanya spesifik Ke Kelenja Hipofise Dan juga Membuat Hormon tersebut Ini Dapat Dapat Mengontrol Dari air Keseimbangan Cairan Tidur Suhu Apatite Itu Nafsu makan Dan Tekanan Darah Jadi ini Dia juga Mempunyai Pengaruh Terhadap Kondisi-kondisi Seperti Nah Ini kita Lihat Ini adalah Potongan Sistem Sarapusat Sistem Sarapusat Dan terutama Ini adalah Encephalon Nah Ini adalah Encephalon Potongan Sagital Kita lihat Jadi Letaknya Hipotalamus Dia di sini Ini Dia letaknya Di tengah Di center Di bawah Dari talamus Di bawah talamus Di atas Dari Medula Oblongata Eh sorry Pond cerebri Atau Terungkus cerebri Di atas Terungkus cerebri Nah Jadi letaknya Ini Nah Kalau kita Lihat Bahwa Hipotalamus Dari kata Hipo Di bawah Talamus-talamus Jadi talamus Ini strukturnya Di bawah Dari Talamus Itu adalah Hipotalamus Di dalam Hipotalamus Kalau kita Lihat Secara Funksional Dia mempunyai Nukleus Nukle Jadi nukleus Ini mempunyai Fusi Sebagai Tadi Apa Seperti Antena Ya Atau Pemancar Dari sinyal-sinyal Yang akan Dikeluarkan Oleh Yang akan Dikeluarkan Ke Hipofisor Nah Jadi nukleus-nukleus Ini banyak Jadi Ada disebut Nukleus Medialis Preoptic Nah Ini yang Preoptic ini Dia mempunyai Fungsi Terhadap Atau pengaruh Terhadap Tekanan darah Terus ada Para pentrukula nukleus Ini sebagai Water balance Kemudian ada Ini daerah Lateral Dari hipotalamus Ini adalah Dorsal Hipotalamic area Kemudian Di posterior Hipotalamic area Ini daerah Shivering Shivering Kemudian ada juga di bagian dorso medial nukleus Jadi di bagian dorso medial nukleus Ini berhubungan dengan gastrointestinal Kemudian ada pentromedial nukleus Itu untuk CTT Kemudian Ada ini Glandula mamaria Ini untuk Nafsu makan Jadi ini nukleus-nukleus tersebut Ini sebagai pemancar signal Nanti ke tubuh Untuk mempengaruhi Sistem dinamika Dari tubuh kita Nanti untuk lebih lanjutnya Kalian akan pelajari di Fisiologis Ya Di faal Di fisiologi nanti kalian akan tahu Bagaimana sih nukleus ini berfungsi Terhadap tubuh kita Dan mempengaruhi Hipofisil itu sendiri Ini adalah Glandula hipofisil ya Jadi Sebagian besar Hipotalamus itu mengeluarkan hormon Jadi hormon apa yang dia keluarkan Ada dua tipe Pertama ada RH Atau releasing hormone Nah Kemudian ada release Incubating hormone Jadi dia Menghambat Jadi Sebenarnya release hormone itu Dia bersifat Merangsang Ya Jadi Nanti di fisiologi Kalian akan tahu Bagaimana mekanisme Positif And negative feedback Yang dilakukan oleh Kelenjar endokrin Nah Untuk releasing hormone Ada beberapa hormone yang Dikeluarkan Pertama ada growth hormone ya Ini untuk pertumbuhan Ada gonadotropin Release hormone Tirotropin Tirotropin Prolaktin Ini nanti pada Ibu-ibu yang menyusui ya Ini akan terbentuk Prolaktin Kemudian ada Kortikotropin Nah Untuk inhibiting Hormon Dia yang Menginhibit Yang Menekan dari Hormon dopamine Kemudian ada Somatostatin Nah Ini dia Fungsinya untuk Menghambat ya Kemudian Kita masuk ke bagian kedua Itu Kelenjar hipofisis Ya Atau hipofisis Nah Ini kita lihat pada Gambaran City scan Ini Bahwa Dia terletak Di Midbrain Juga ya Di tengah-tengah Dia di tengah-tengah Nah Hipofisis Ini kadang juga disebut Dengan Master glance Jadi maksudnya Dia adalah Tuan atau raja Dari seluruh Kelenjar Jadi Ukurannya itu Cuma 1 cm Cukup kecil Tapi fungsinya itu Paling besar Di antara semua Kelenjar yang ada Di tubuh kita Nah Posisinya Dia Berada di Apa Dia berada di dalam Suatu tempat Dimana tempatnya itu Terdapat dalam Basis keranii Kita tahu bahwa Basis keranii ini Terdiri dari Tiga fosa Ada fosa Keranii Anterior Fosa keranii media Dan fosa keranii Inferior Superior Media Inferior Ya Letak dari Letak dari Hipofisis Itu berada di Fosa keranii Media Lebih tepatnya Dia di daerah Tengah sini Atau disebut dengan Fosa Hipofisisial Kadang juga Ada yang menyebutnya Selat Tursika Tapi lebih bagus Kalian bilang Fosa Hipofisisial Atau Hipofisisial Sedangkan Kalau kita lihat Pada potongan Sagittal Dia letaknya Di sini Jadi Fosa Hipofisisial Ini berada Di tulang Etmoidalis Kalau tidak salah ini Nah Dia berada Di dalam sini Sini ada Sinus Etmoidal Kemudian Dia berada Di bawah Dari Chiasma Opticul Di depan Glandula Memaria Nah Di atas Os Etmoidal Di bawah Hipotalamus Di depan Anterior Ada Chiasma Opticul Dan di belakang Posterior Adalah Mamalia Mamali Bodi Badi Atau Biasanya Glandula Mamalia Nah Ini Sedangkan Di superior Itu dia Di atas Diapragma Sela Kemudian Di inferior Di bawah Dia Berada Di Atas Dari Sinus Penudal Sedangkan Di lateral Dia ada Di Sinus Cavernosus Sinus Penudal Ini adalah Sela Tursikanya Jadi Sela Tursika Itu adalah Fosa Hipofisia Nama Lainnya Nah Kalau kita Lihat Ada beberapa Struktur Pada Hipofisis Yang pertama Ada Inpendibulum Jadi Inpendibulum Ini merupakan Batang Dari Hipofise Yang Berhubungan Langsung Dengan Hipotalamus Terima kasih Kemudian nanti di bawah hipofisa akan terbagi menjadi dua globus Atau dua bagian Ada yang hipofisa, adenohipofisa Jadi adenohipofisa dengan ada neurohipofisa Jadi kerja dua ini berbeda Maksudnya berbeda Kalau dia di neurohipofisa, kenapa disebut dengan neurohipofisa? Karena pada locus posterior ini Hipotalamus dengan jaras-jaras saraf Yang akan masuk ke dalam neurohipofisa Dia akan mengaktifasi locus posterior untuk mengeluarkan hormon Beda dengan adenohipofisa Adenohipofisa, dia melalui mediator kiniawis Jadi ada hormon-hormon yang keluar Yang seperti tadi, growth hormone dan lain sebagainya Itu yang keluar dari hipotalamus Itu yang akan mengendalikan atau akan mengaktifasi Dari adenohipofisa Jadi adenohipofisa sendiri dibagi menjadi tiga parts Tiga bagian Pertama ada parts tubularis Ini tubularis Kemudian ada parts intermedia Jadi intermedia itu peralihan antara adeno dengan neuro Dan ada parts distalis Itu di bawah Nah, ini kita lihat Garis merah ini merupakan Jalur neurologis Yang dilakukan hipotalamus Kedalam hipofisa Khususnya pada bagian posterior Atau neurohipofisa Nah, jadi Yang garis merah ini Ini merupakan Suatu jaras atau jalan Saraf yang akan menuju ke Lobus posterior Yang disebut dengan Hipotalamus hipofisial traktus Atau traktus hipohipofisial Terima kasih Yang di ruangan hal, ada cedek. Tidak terkeluar, Ci. Yang di hal. Tapi, Duk, lagi bermasalah di jaringannya, Duk. Oh, ya. Oke, kita tunggu dulu mereka join ya, baru saya lanjut. Tolong, Faiz, nanti info, karena kalau sudah ada hal yang ketiga. Tapi, Duk, ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. 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 Kita lanjut ya Jadi itu tadi Sekali lagi bahwa Garis merah ini merupakan Jalur Hipotalamus hipofisia Traktus Yang menghubungkan Komunikasi secara neural Antara hipotalamus Dengan globus posterior Atau neurohipofisia Untuk peredaran darahnya Ini kita lihat Jadi Arteri Yang Yang masuk ke dalam Kelenjar hipofisial Itu berasal dari superior dan inferior Arteri Hipofisial superior dan inferior Jadi ini Ini yang superior dan ini yang masuk ke inferior Jadi asalnya ini berasal dari cabang dari karotis interna Kemudian untuk vena Vena itu berasal dari Vena hipofisial Jadi vena hipofisial ini nanti akan masuk ke dalam sinus capernosus Yang tadi Yang berada di dalam kapung kranium Jadi kita lihat Jadi kita lihat ini adalah Kalau kita lihat ini adalah jalur Jalur Pembulu darah Di bagian adeno hipofisial Itu sebagian besar itu adalah Pembulu darah Jadi aktifasi dari sel-sel endokrin yang ada di adeno hipofisial Itu berasal dari hormonal Jadi hormon hipotalamus Yang masuk ke dalam pemburu darah Nanti dia akan menyangkut di adeno hipofisial Beda dengan neurohipofisial Dia berupa neural-neural sintesis ini Jadi ada sarap-sarap sintesis yang kecil Mulai dari hipotalamus Masuk ke dalam neurohipofisial Ini tadi ya Jadi superior hipofisial Arteri hipofisial superior Ini dia sebagian besar mensupply Dari Pangkal dari hipotalamus Pas di input di bulu Dan masuk ke dalam adeno hipofisial Sedangkan hipofisial inferior Itu sebagian besar dia masuk ke neurohipofisial Dari bawah Ini sama tadi ya Jadi ini adalah lobus anterior Ini adalah lobus posterior Nanti kita lihat Kalau pada adeno hipofisial Yang dia keluarkan itu adalah Growth hormone LH Detonising hormone FSH TSH PRL Prolaktin ACTH Adenokortikotrophic Hormon Dan ada MSH Melanosid Stimulasing Hormon Jadi ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ini yang dihasilkan oleh adeno hipofisial Nah ini kalian harus hafal mati ya Kemudian Ini adalah tabel Dimana Hormon yang dikeluarkan pada adeno hipofisial Itu adalah growth hormone Growth hormone itu dipicu oleh hipotalamus Ya Di dalam hipotalamus Berupa Growth hormone RH Relasing hormone Itu berada di hipotalamus Atau dopamine Ya Jadi dopamine ini memicu Keluarnya growth hormone Untuk pertumbuhan Sedangkan Untuk Menekan Jadi ingat bahwa Endokrin itu seperti kerana Ketika dia terbuka Harus ditutup Kalau tidak dia akan banjir Nah Karena itu Diperlu ada hormon Untuk Menekan Keluarnya Growth hormone Yaitu Somatostatin Leutonusing hormone Dan FSH LH dan FSH Itu dipicu oleh Gondotropin Relasing hormone Di hipotalamus Sedangkan Tirotropin Itu oleh Tirotropin Relasing hormone Prolaktin Sama prolaktin Relasing hormone Adreno Corticotropic Hormon Dan Melanosis Simosing Hormon Itu dikeluarkan oleh Corticotropin Nah Sebagian besar Ini Dihambat oleh Dopamin Sedangkan Sedangkan Kalau untuk Posterior Itu cuma Dua hormon Jadi Neuro Hipofisa Itu cuma Dua hormon Yang pertama Ini Oksitosin Nah Yang kedua Ini adalah Pasopresin Pasopresin Itu Bentuknya Banyak Ada ADH Antidioretic Hormon Arginin Pasopresin APP Dan Argipresin Jadi ada Tiga bentuk Ini Pasopresin Kemudian Untuk Bagian ketiga Ada Glandula Pinial Nah Glandula Pinial Ini terletak Di Belakang Jadi Dia Di Belakang Tengah Center Of The Brain To Between The Cerebral Hemisperium Attached To The Ventric Ventric Jadi Dia Di Hemisperium Di Hemisperium Cerebral Kemudian Dia Berada Juga Dekat Dengan Ventric Tiga Tert Ventric Sini Ventric Tiga It Produce The Melatonin Hormone Which Use The Body To Keep Normal Body Sleep Cycle Jadi Dia Juga Mengeluarkan Hormon Melatonin Jadi Glandula Pinial Itu Hormon Melatonin Ini Sebenarnya Untuk Membuat Kita Ngantuk Jadi Melatonin Ini Kalau Tinggi Kita Ngantuk Terus Kemudian Bagian Keempat Itu Glandula Tiroid Sekiranya Kalian Sudah Belajari Kemarin Di Respe Jadi Brownish Red And Soft During Life Located In The Neck Below The Larynx And Anterior To The Trachea Jadi Kita Tahu Bahwa Trachea Itu Merupakan Trachea Itu Merupakan Atau Laring Itu Merupakan Saluran Napas Di Bagian Bawah Kemudian Each Loc Peer Shape And Five Zentimeter Long Jadi Panjangnya Kira-kira Sekitar Lima Zentimeter Dan Beratnya Itu Adalah 25 Sampai 30 Gram Ada Beberapa Juga Tiroid Itu Dia Kalau Kita Lihat Aslinya Ini Dia Ditutupi Oleh Beberapa Otot Jadi Otot Pertama Itu Ada Sternohioidea Musculus Sternohioidea Kemudian Ada Musculus Sternohioidea Dan Tiroid Di Bagian Bawah Itu Ada Arteri Besar Karotis Kemudian Ini Kita Bisa Lihat Bahwa Bagian Dari Tiroid Itu Ada Disebut Dengan Ismus Tiroid Jadi Di Bagian Tengah Ini Adalah Ismus Tiroid Jadi Ada Lobus Dextra Sinistra Dan Ismus Tiroid Sebagian Besar Arteria Supply Supply Dari Tiroid Itu Berasal Dari Superior Inferior Tiroidea Arteri Superior Dan Inferior Tiroidea Nanti Dia akan Beranustomose Dengan Pumbul Menjadi Pumbul Darah Lain Menjadi Beberapa Kapiler Kapiler Kecil Di Tiroid Nah Ini Yang Perlu Kalian Tahu Bahwa Cabang Dari Nervus Pagus Jadi Ini Adalah Nervus Pagus Jadi Nervus Pagus Itu Akan Melewati Dari Apa Akan Melewati Dari Tiroid Nah Dan Dia akan Maju Kedepan Ke anterior Masuk Kedalam Aorta Kenapa Ini menjadi Penting Bahwa Ketika Terjadi Kecelakaan Misalnya Dalam Operasi Maka Dia bisa Mengganggu Atau Menimbulkan Pagal Reflex Yang Bisa Membuat Kematian Pada Pasien Makanya Harus Hati-hati Kalau Kita Bekerja Di Area Tiroid Kemudian Itu Bisa Mengatibatkan Ipsilateral Paralysis Jadi Dia tidak Bisa Bicara Karena Plika Vokalisnya Itu Lemah Di Sebelah Jadi Seperti Horse Voice Nanti Suara Kuda Untuk Tiroid Untuk Tiroid Hormonnya Itu Berasal Dari Tiroid Itu Menghasilkan Hormon Pertama Itu Kalsitonin Jadi Kalsitonin Ini Mempunyai Fungsi Sebagai Stimulus Untuk Penyimpanan Kalsium Khususnya Di Tulang Jadi Khususnya Di tulang Dia Mempunyai Fungsi Sebagai Gudang Halo Khususnya Kemudian Hormon Kedua Yang Dihasilkan Itu Hormon Tiroid Jadi Berupa Tiroxin Dan Triodotirozin Jadi Tiroxin Sangat Triodotirozin Saskai Ini Namanya Nah Jadi Fungsi Dari Dua Hormon Ini T3 T4 Biasanya Kita Bilang Ini Adalah Untuk Mengontrol Dari Basal Metabolic Rate Atau BMR Nah Fungsinya Itu Sebenarnya Untuk Diferensiasi Sel Dan Pertumbuhan Tubuh Kita Growth Nah Untuk Gelandula Paratiroid Nah Gelandula Paratiroid Ini Dia Berada Di Belakang Dari Tiroid Nah Ini Dia Berjumlah Empat Biji Dua Kiri Dua Kanan Nah Ukurannya Cuman 20 20 Sampai 40 Ini Miligram And Have a Bean Like Shape Jadi Bentuknya Seperti Bundaran Kecil Nah Gelandula Paratiroid Itu Dia Menghasilkan PTH Namanya Paratiroid Hormon Untuk Membantu Dalam Proses Keseimbangan Kalsium Khususnya Dia Berada Di Tubulus Renalis Di Ginjal Jadi Ceritanya Dia Mengambil Kembali Kalsium Kalsium Yang ada Di tubulus Ginjal Untuk Di bawah Ke Otot Nah Kemudian Fungsi Lainnya Dari PTH Dia Juga Berfungsi Di gastrointestinal Traktus Dia Akan Mengubah Provitamin D Menjadi Vitamin D Di Usus Nah Kemudian Yang ke-6 Kita akan Masuk ke Adrenal Atau Suprarenal Blandula Nah Jadi Blandula Adrenalis Atau Suprarenal Itu Merupakan Blandula Terima Terima ." Terima kasih. 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 Tadi. Terima kasih. 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 Kita masuk ke chapter 7, bagian ke 7, kita masuk ke pankreas. Jadi pankreas itu sendiri merupakan glandula salah satu dari kelenjar yang dua tipe. Jadi ada disebut dengan kelenjar exokrin dan endokrin. Jadi dia mempunyai dua tipe, tipe exokrin maupun endokrin. Merupakan kelenjar endokrin yang panjang, lumayan panjang, sekitar 15-25 cm. Beratnya 60-100 gram. Jadi lokasinya, sebenarnya dia berada di retroperitonium. Maksudnya retroperitonium, dia berada di belakang rongga peritonium. Jadi letaknya pas di belakang dari gaster, ini ada gaster, di bawah dari hepar. Extend in oblique, transversal position. Jadi dia sebenarnya letaknya oblique. Dia letaknya oblique dan transversal. Transversal dari tengah ke kiri. Terdiri dari tiga bagian. Jadi ada head atau kaput, body atau korpus, dan tile atau kaudah. Nah, kemudian kita lihat bahwa di dalam dari duktus pangkreatifus. Di dalam dari gulandula pangkreatifus, itu terdapat duktus pangkreatifus. Nah, yang pertama, yang paling panjang, ini disebut dengan duktus virsuni. Atau duktus pangkreatifus virsuni. Dia sebagian besar berjalan sepanjang dari pangkreas, dari kaudah sampai ke kaput. Nah, kemudian ada duktus santorini. Dia keluar di sini. Jadi duktus santorini. Kemudian ada duktus kolodokus ini kayaknya. Ini adalah duktus kolodokus ini. Behind the phosphorsion dodenum, then back head, the pangkreas. Jadi nanti dia akan keluar di salah satu tempat. Nah, tempat ini disebut dengan ampula fatteri. Tempat keluarnya bertemunya duktus pangkreatifus virsuni dan duktus kolodokus. Akan keluar di ampula fatteri. Nah, jadi di ampula fatteri, ini dia berada di dodenum. Pars descendants. Hormon dari pangkreas. Jadi, produksi dari pangkreas itu ada dua. Jadi, kalau exokrin, dia menghasilkan sebenarnya suatu zat atau cairan pangkreas. Dalam bentuk enzim. Nah, enzim ini nanti dia akan mengkatalis dari karbohidrat, protein, dan triglycerol. Khususnya di saluran pencernaan. Nah, ini nanti kalian akan belajar di biokimia. Silahkan tanyakan nanti di biokimia. Bagaimana kerja dari enzim-enzim tersebut di saluran pencernaan. Kemudian, Untuk organ endokrin, endokrin yang mempunyai fungsi, dia menghasilkan insulin dan glukagon, serta somatostatin. Jadi, insulin ini fungsinya untuk Sebagai Gus atau sebagai pengikat gula karbohidrat yang berada di dalam darah kita untuk masuk ke dalam otot atau jaringan. Jadi, tanpa insulin, glukosa di dalam darah itu tidak bisa masuk ke jaringan untuk diubah menjadi energi. Karena itu, insulin itu sangat penting. Makanya, pada beberapa kasus pasien-pasien dengan gangguan insulin akan terjadi suatu penyakit yang disebut dengan diabetes melitus. Kemudian, ada hormon glukagon. Jadi, glukagon ini dia berfungsi untuk memecahkan gula di otot untuk menjadi gula di dalam darah. Dan ada somatostatin. Ini adalah ini adalah aliran darah atau paskularisasi dari paskularisasi dari pankreas. Jadi, dia berasal dari arteri splenicus dan arteri hepatica dan arteri mesenterica superior. Nah, jadi tiga itu nanti sebagian besar itu akan memperdarahi dari pankreas mulai dari kaput sampai ke kauda. untuk apa? Untuk inervasinya itu berasal dari simpatik dan parasimpatik. Jadi, parasimpatik itu berasal dari nervus planicus-nya sedangkan parasimpatiknya itu berasal dari nervus palgus. Kemudian kedua terakhir, kita akan masuk ke glandula ovarium. Nah, jadi glandula ovarium ini merupakan glandula atau kelenjar yang berada pada organ reproduksi dari wanita atau di organa genitalia feminina interna. Ini bagian dari organ interna. Memproduksi seks hormon. Nah, ovarium itu ada dua pada wanita. Ada kiri dan ada kanan. Dan cukup kecil. They are part organ located and either side of the uterus within the broad ligament below the uterine palopium tube. Jadi, sebenarnya dia dipiksasi ya. Jadi, dia dipiksasi ada ini ligamentum ovarita ada ligamentum suspensorium yang mengikat dari ovarium. Ini adalah bagian dalam. Jadi, fungsi utama ovarium sebenarnya memang selain mengeluarkan hormon dia juga mengeluarkan sel telur yang disebut dengan ovum. Ini nanti kita pelajari di reproduksi ya. Tapi intinya dia juga mengeluarkan hormon yang disebut dengan progesterol. Untuk suplai darah sebagian besar ovarium itu disuplai oleh arteri ovarica sedangkan untuk apa untuk pena aliran darah balik itu dari kanan berasal dari pena ovarica terus sampai ke pena renalis. Nanti ujungnya mereka akan bermuara di pena kafa inferior. Ovarium itu menghasilkan dua hormon. Sorry, tadi sama satu. Ada estrogen dan progesterol. Sedangkan untuk testis testis merupakan kelenjar kelamin juga pada laki-laki. Berada atau dibungkus oleh skrotu. Kita lihat dibungkus oleh skrotu. Kemudian testis itu merupakan komponen reproduksi sistem dan endokrisis sistem. Jadi sama-sama wanita dia juga sebagai reproduksi sistem dan endokrisis sistem. Laki-laki juga mempunyai dua fungsi sebagai reproduksi organ reproduksi dan organ endokrin yang nanti akan mengeluarkan hormon testosteron. Jadi bentuknya itu dibungkus oleh tunica vaginalis. Jadi tunica vaginalis ini testis itu dia berasal dari abdominal. Jadi abdominopelvic cavity. Jadi dia berada di peritonium. Kemudian dia akan masuk menjadi lapisan fibros dalam bentuk kapsul kapsul fibrosa yang nanti akan membungkus testis yang berupa bentuk tunica albujenia. tunica albujenia. Fungsinya secara primer testis itu memproduksi sperma dan kemudian memproduksi juga hormon androgen seperti testosteron. Gordodotropin hormon produced by anterior pt2e. Jadi nanti fungsinya hampir sama ya. Jadi di hipofisis itu LHFSH itu akan dikeluarkan atau dikeluarkan oleh hipofisis dan kemudian nanti dia akan mengaktifasi kelenjar testis dan ovarium dan nanti dia akan menghasilkan proses hormon release hormon. Jadi kalau LH itu pada wanita itu mengeluarkan estrogen kalau pada laki-laki itu mengeluarkan testosteron. Sedangkan FSH itu pada laki-laki itu sebagai bentuk spermatogenesis sedangkan pada wanita itu adalah mematangkan sel ovarium. Penderahannya berasal dari testis itu berasal dari arteri testicularis ya. Ini yang berasal dari aorta langsung. Sedangkan untuk venanya itu berasal dari venatesticularis sinistra. yang nanti akan mengalir atau dialirkan ke Venakava inferior. Oke, sampai sini. Ada mau ditanya yang di offline ada mau ditanya deh. KB, dok? Iya. Apabila diperkenankan apakah boleh minta PPT-nya dok sebagai bahan pembelajaran dok? Nanti chat saya di telegram. Nanti saya kasih. Oke, dok. Terima kasih banyak dok. Iya. Oke. Kalau sudah tidak ada nanti insya Allah kita ketemu hari Rabu lagi di review praktikum. Tolong belajar baik-baik ya. Nanti saya akan ada respon sebelum kita masuk praktikum. Jadi ada respon praktikum berupa gambar dan penunjukan. Jadi tolong pelajari slide dan tolong pelajari pelajari ulang materi-materi endokritnya kalian waktu biomedic. Nanti itu juga saya jadikan penilaian ya ke dokter Rima. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Oke, terima kasih. saya tutup dengan ucap